Aurel Hermansyah saat ini sedang menikmati status barunya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, usai dinikahi Atta Halilintar. Tak hanya itu saja, Aurel Hermansyah seakan menikmati setiap detiknya menjadi istri Atta Halilintar usai dirinya dinyatakan berbadan dua. Asanti mengungkapkan bahwa Aurel Hermansyah selama berbadan dua memiliki sikap berbeda. Hal itu ia ketahui karena sering berkomunikasi selama ini. Asanti cukup kasihan melihat Atta saat melihat Aurel sering menghubungi suaminya yang sedang bekerja. Asanti pun yang sering berkomunikasi dengan Aurel Hermansyah sering memberikan nasihat kepada anak dari Anang Hermansyah dan Kris Dayanti itu agar memberikan keleluasaan Atta Halilintar bekerja. Namun, Asanti mengakui keluarganya memaklumi perubahan sikap Aurel Hermansyah karena sedang mengandung anak pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kalau kita udah berhubungan, buat acara selalu rapok. Aku tuh memang kisah, tenang. Maksudnya orang tahu banget dari itu aku masih senang kalau semuanya tuh pakai baju yang sama, warna yang sama. Karena kan cantik, kayak bagus. Ya, gitu sih. Inspirasi-nya biasanya ada di mana? Bukan, ya. Inspirasi sendiri aja. Oh iya, karena kan teman-teman sekarang lagi jalan-jalan lagi. Dulu hari ini sih, lagi mau jalan, lagi mau mengincenan. Karena sebenarnya ya, apa ya, maksudnya buku-buka ibu-buka, aku lagi pengen urangin yang namanya kayak ibu-buka atau ibu-buka dan lain-lain. Gak ingin aku menjaga makan, gitu. Kayak misalnya, buka lunch day 1 minggu, nanti sampai Jumat aku makan yang ibu-buka. Makan, tetap makan ya. Karena aku gak bisa gak makan, aku makan yang benar, makan real food, gitu. Bukan yang makanan olahman, bukan makanan kereka, bukan makanan coklat. Itu tuh, kayak, apa sih, kayak, mati, dan lain-lain. Saya akan ngomong, lagi mau rambut, gitu. Supaya mbak Dini juga jadi beteng. Kenapa, masalah rangsing aku rasa udah pas, udah di pagi-pagi. Lu, mau lebih kemungkinan sehat, lu. Apa yang kandit? Apa yang kandit? Apa yang kandit? Ada acara bola, gitu. Jadi, alhamdulillah, ya, senang sih kita menonton bola bareng, gitu kan. Senang-senang, sama kumil, gitu. Jadi, banyak bisa ketemu kita. Karena juga rumahnya deket. Terus kemarin juga ke rumahnya. Terus, nanti mau main resipan juga di rumahnya mereka. Karena sekarang kita diampas temen camp. Rumah masih di repot. Jadi, yang gak bisa olahraga, kan, gitu. Nah, makanya kalau mula-mula main sama. Berarti Bunda ngasih tau juga, ngasih gak tau, loh. Menurangin dulu aktivitasnya, karena harus beja naural juga. Karena kan adek banget ya, kata juga. Aku yakin, abang, nanti tuh, walaupun dulu, apapun, juga pasti tetap, habis itu lalu, manja banget ambilnya, pengennya kita cobinya terus. Jadi, selalu hidup, 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 hidup sama abangnya. Apalagi dia ngasih tau, bang, kan, cobin gue harus kerja, sepuluh, sepuluh, sepuluh. Kalau kan dia lagi manja banget, tapi gak apa-apa lah. Itu kan dibawa nuang. Kalau mula-mula habis, kalau mula-mula habis, kalau mula-mula habis. Jadi, ya, hidup, 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 hidup. Akhirnya Bunda yang menemani aural, aku di perubahan. Enggak juga. Ya, karena rumah sih, daripada abangnya, yang udah cobin sama dia, siap-siap ditelpon, lagi kerja apa-apa. Akhirnya, dan abang kan paling tepat, ya. Ada rumah keluarga, kan. Ada rumah, ya. Jadi ya, seneng aja, kita juga main sama ade-adeknya. Jadi, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Jangan diamnya, pokoknya makannya banyak dan dia juga gak kagiat sih, dia juga makannya bener Yang penting makannya walaupun banyak, pasti yang sehat Jangan terlalu mau ikutin maunya, kadang pengen anak-anak gitu Karena kan ibu hati juga pengen anak-anaknya, tapi ya kita harus tetap berjaga ya Yang penting anak-anaknya juga lebih sehat, makanya juga lebih happy Berapa kali memang Aurel juga didatangin oleh Mimika, Mimika Adini, gimana tuh? Udah melihatnya gitu, sering ditemani? Biasa untuk lombong, untuk nyanyi ya, ada cara nyanyi kan memang berkolaborasi bareng Berkolaborasi nyawa gue bareng ya pasti kan harus bareng kan Dan dari itu kan memang maksudnya kita gak menang, kita pasti senang lah gitu Dan mungkin sekarang lebih merasa, karena Aurel udah menikam dan tinggal bareng sama kita Jadi mungkin juga lebih luasa kali ya, buat anak-anak yang buatan Bisa tinggi gitu, kalau ini karena tinggal lebaran mati kita juga kan pasti Ya namanya mereka pasti akan terjaga Kalau sekarang pasti ada juga yang tak Semua masih muda kan pasti lebih deket akhir dari Aurel sama Mimmi gitu Kalau itu kan memang deket loh mas, gak pernah gak deket Dan nyanyi kan dari waktu konser di Malaysia nyanyi, acara apa juga Kalau yang kayak gitu-gitu maka alami dari dulu udah selalu sepon Cuma mungkin ya sekarang akan penyeluh daripada keluarga, pasti kan kondisinya kan Bu, punya koleksi berapa itu untuk pakaian sampel-sampel itu sendiri? Aduh Pak, lupa lah mas, pokoknya sebanyak-banyaknya Ya, apa aja? Ya, oke makasih Bu Ya, apa aja?